Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperlakukan parliamentary threshold di Pemilu 2029 disayangkan oleh Partai Perindo. Pasalnya pemirsa 17 juta lebih suara hilang dari 10 partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen. Hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2024 telah menempatkan 8 partai politik lolos ke DPR. Sementara 10 partai politik lainnya gagal melenggang kesenayan akibat tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Ambang batas parlemen ini telah menyebabkan sedikitnya 17 juta suara rakyat hilang. Untuk itu, Partai Perindo mendesak DPR segera merevisi Undang-Undang Pemilu soal parliamentary threshold. Jadi selain ada merumpunkan kembali eksekutif dan legislatif terpisah, kemudian yang kedua adalah PT untuk parliamentary threshold pada tahun 2029 dan seterusnya itu diminimalisasi agar suara rakyat yang hilang itu atau yang haus itu bisa sekecil mungkin dihindari. Ketika demokrasi itu adalah mekanisme daulat rakyat, tapi ternyata masyarakat kita betul-betul sudah terinabobokan dengan hal-hal yang memang atau tercederai dengan hal-hal yang muncul dalam sisi materialistis dan dibunuhi secara politik. Saya pikir ini yang memang perlu kita coba lihat secara lebih utuh lagi ke depan, bagaimana masyarakat dalam memilih itu tidak betul-betul diintimidasi, tidak betul-betul dimanipulasi, tidak diberikan tekanan-tekanan manipulitik yang ada. Partai Perindo akan mengawal dan menyuarakan dukungannya agar penghapusan ambang batas parlemen dapat terlaksana demi menjaga suara rakyat. Tim Liputan Ainews melaporkan.